Halo, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Christine Emalia, founder dari KaryawanMillionaire.com. Nah, hari ini saya sedang bersama dengan salah satu motivator terkenal Indonesia ya, Pak Haryanto Kandani. Nah, saya merupakan salah satu penggemar berat nih dari beliau. Salah satu buku beliau yang judulnya The Achiever itu benar-benar menginspirasi saya. Nah, teman-teman, dalam waktu yang singkat ini, saya akan bincang-bincang sebentar dengan Pak Haryanto ya. Kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Selamat pagi, Pak Haryanto. Pagi, Ibu Christine. Halo semuanya teman-teman, dimanapun berada. Terima kasih banyak nih, Pak, atas kesediaan waktunya untuk kita ngobrol sebentar di tengah acara yang akan sebentar lagi dimulai ya, Pak. Nah, Pak, ada tiga pertanyaan yang saya ingin tanyakan dengan Bapak. Yang pertama adalah, hari ini kan kita ingin membahas mengenai Grow Your Potential Network Business ya, Pak ya. Nah, Pak Haryanto bisa nggak ceritakan sedikit apa sih benang merahnya atau inti dari seminar yang akan Bapak bawakan hari ini? Oke, jadi memang yang kami akan bawakan bagaimana setiap peserta mengerti betapa pentingnya sebuah perubahan. Bahwa bisnis sudah mengalami perubahan, bagaimana era yang kita hidupi sekarang sangat berbeda dengan era yang lalu. Ada banyak hal, bisnis-bisnis yang dulunya hebat, akhirnya ketinggalan karena mereka tidak siap dengan perubahan itu. Kadang-kadang ada bisnis yang kecil bisa mengalahkan yang besar, karena yang besar sudah terlalu kaku. Ada bisnis yang begitu lambat dikalahkan dengan bisnis yang bergerak dengan cepat. Ada bisnis konvensional dikalahkan dengan bisnis yang punya sifat lebih modern. Ada bisnis offline juga harus siap dengan bisnis online. Jadi intinya bagaimana kesiapan dari mindset kita menentukan sekali respon kita menghadapi sebuah perubahan dan itu menentukan hasil. Baik dalam kehidupan, dalam bisnis, dan juga pencapai yang kesuksesan kita. Oke, luar biasa banget nih Pak. Nah Pak, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, kan nggak semua orang ini mindset-nya mau berubah gitu. Kadang paradigma dia tuh masih terbiasa dengan pola pikir konvensional ya. Nah, Pak Haryanto bisa bagikan nggak kiat-kiatnya bagaimana sih supaya mereka tuh nggak terlindas perubahan jaman gitu. Jadi memang selalu saya katakan bahwa ketika kita dituntut untuk melakukan perubahan dan kita menolak untuk berubah, maka kita harus siap dengan sebuah kata ketinggalan. Nah, tetapi ketika kita membuka diri, pikiran, hati kita, dan mau melihat kesempatan itu, kita bisa semuanya punya kesempatan yang sama yaitu siap dengan perubahan. Perubahan selalu tidak nyaman. Nah, untuk itu kita harus keluar dari zona nyaman kita, dan juga kita harus juga belajar untuk hal-hal baru tersebut. Karena apa yang dulu kita kuasai, mungkin sekarang tidak relevan lagi. Contoh, saya bisa dulu mengetik 10 jari dengan mesin ketik tradisional, tapi masalahnya mesin ketiknya aja sudah punah. Kita harus belajar sekarang ketik 11 jari dengan touchscreen misalnya. Nah, begitu pula setelah kita belajar, yang kedua adalah menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu penting sekali dalam sebuah perubahan bagaimana kita mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan mau nggak mau, dari sebuah pencapaian ke pencapaian yang lain dibutuhkan zona pembelajaran. Nah, makanya rekan-rekan yang hadir di seminar ini tentunya akan belajar bersama-sama dengan saya bagaimana untuk siap dengan perubahan tersebut. Oke, baik. Nah, Pak, last question nih, Pak. Nah, di era yang globalisasi ini, internet kan nggak mengenal batas wilayah ya, Pak? Nah, kalau kita, saya dan teman-teman Facebook, mungkin mau tahu nih, gimana sih caranya supaya kita juga bisa menikmati market yang global, Pak? Ada nggak kiat-kiatnya, Pak? Sekarang kita hidup bisa dikatakan dalam dunia tanpa batas ya. Batas ruan dan waktu itu sudah ditembus dengan teknologi, dengan online, seperti saat ini juga. Rekan-rekan yang hadir, walaupun kami ada di sebuah hotel berbintang akan mengadakan seminar, tapi dimanapun semua bisa belajar hal yang sama. Nah, oleh karena itu, di era sekarang, saya katakan bahwa era digital, era teknologi penting sekali untuk kita kuasai ilmunya dan kita belajar. Bahkan saya suka bercanda seperti ini, mungkin sebagai terakhir. Kalau kita mati, kita pengen masuk surga, pastikan nama kita tercatat di kitab kehidupan. Tapi sekarang, kalau kita masih hidup, pastikan namamu tercatat di Google. Jadi kalau search nama Haryanto Kandani, search nama Ibu Christine, atau siapapun, pastikan ada di Google. Misalnya di sosial media, atau mungkin ada website, dan lain sebagainya, itu akan sangat menolong. Atau YouTube, nah itu yang sekarang pun saya sudah antisipasi hampir di semua sosial media, bahkan di search engine optimize. Saya mau pastikan ketika saudara klik motivator yang muncul Haryanto Kandani. Oke, thank you. Oke, mantap. Luar biasa banget ya, inspirasi yang kita dapatkan. Walaupun waktunya singkat sekali. Pak Haryanto, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu ya Pak ya. Oke, begitu aja pagi ini ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Salam karyawan milioner. Bye.